Kelasan kenapa rumus Excel tidak berubah otomatis. Sebagai contoh di sini ada table, di kolom total nilai ini kita akan menghitung perjumlahan daftar nilai dari nilai A sampai dengan nilai C. Kita menggunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok nih nilai A sampai dengan nilai C, tutup kurung, kemudian kita enter, maka diketahui hasilnya 255. Terus kita ingin meng-copy rumus yang sudah kita klik untuk kita isi di data-data yang berada di baris bawahnya. Kemudian kita melakukan autofill, biasanya klik dua kali atau drag and drop, ditarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, hasilnya kok sama ya, dia tidak melakukan perhitungan gitu. Harusnya kalau kita copy ke bawah ini kan hasil perhitungannya juga berbeda dong. Contohnya juga nih, kayak kita kan tadi atas nama Anton, hasilnya 255. Misalnya kita ganti nih nilai C-nya tadi 85 menjadi 90. Kalau kita berubah menjadi 90, seharusnya total nilai Anton juga berubah jadi 260. Kita ganti nilai C-nya jadi 90. Total nilainya juga tetap sama teman-teman. Ini kenapa ya? Wah, jangan panik duluan teman-teman. Biasanya ini terjadi karena ada settingan di calculation-nya. Nah, cara pertama teman-teman bisa melihat di menu file. Habis itu lihat yang option. Kita klik yang option. Teman-teman klik yang formula. Setelah klik di formula, teman-teman lihat yang di workbook calculation. Itu yang terpilih manual. Seharusnya itu automatic. Nah, kita klik aja yang di automatic. Terus teman-teman klik OK. Nah, kita coba tuh. Dia berubahkan jadi 260. Yang dibawa jadi 250. Kalau balikin nih, misalnya nilai C-nya kita balikin jadi 85. Seharusnya total nilai berubah jadi 255. Nah, itu udah jalan. Udah berfungsi. Cara yang kedua, misalnya nih, saya... Ini lagi ya. Saya ganti lagi nih di option, di formula. Saya ganti manual. Oke. Nah, ini kan kita nggak jalan lagi nih. Ketika kita drag and drop. Nah, jadi 255 lagi semuanya. Cara kedua, teman-teman bisa cari di tab menu formula yang ada di atas ini. Terus teman-teman cari di group calculation, di calculation option. Ini manual. Harusnya kita ganti ke automatic. Nah, ini berubah tuh. Bawahnya kan. Nah, ini berubah. Coba misalnya yang di bawah atas nama Randy. Nilai 75 ini kita ubah jadi 80. Seharusnya jadi 215 totalnya. Kita ganti ya nilai C-nya jadi 80. Nah, berubah jadi 215. Seperti itu, teman-teman. Alasan kenapa rumus Excel tidak berubah secara otomatis. Jadi, tinggal diatur aja pengaturan calculation option-nya. Dari manual menjadi otomatis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi.